Respon salaman Puan Anis, Ganjar buka pulang kolaborasi dengan Amin jika Pilpres 2 putaran. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku membuka pulang kolaborasi bersama pasangan nomor urut 1, Anis Baswedan Mohimin Iskandar, Amin apabila Pilpres 2024 harus berjalan 2 putaran. Hal tersebut disampaikan Ganjar di Hetero Space, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menjawab pertanyaan awak media mengenai Capres Anis Baswedan yang bersalaman dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia. PDI Perjuangan, Puan Maharani usai debat ketiga yang mempertemukan antar Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam. Ya semua kemungkinan dapat terjadi, saya juga salaman sama Mas Anis. Salaman juga dengan Pak Prabowo juga, jadi Mas Anis kita salaman. Pak Prabowo salaman, saya salaman semuanya, kata Ganjar dalam keterangan selasa 9 Januari 2024. Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis merahasiakan isi obrolannya dengan Puan Maharani. Usai mengikuti debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU tersebut. Ya nantilah ceritanya, kata Anis saat menjawab pertanyaan wartawan di Provinsi Gorontalo, Senin 8 Januari 2024. Anis menjelaskan dirinya bersama dengan Cawapres Mohimen Iskandar hanya fokus menyalami semua yang ada di lokasi debat. Selesai debat, kami salaman dengan semua yang ada di situ. Ya kalau tidak ada di situ, sekitar area debat, red. Saya tidak salaman karena otomatis mau cari di mana. Jadi semua yang ada di situ kami salami. Termasuk ada Mbak Puan, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023 dan debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, KPU RI menggelar debat ketiga yang kembali mempertemukan para Cawapres. Tema debat ketiga yang diselenggarakan KPU di Jakarta Minggu 7 Januari meliputi pertahanan keamanan hubungan internasional, globalisasi geopolitik dan politik luar negeri. Sebelumnya KPU telah menetapkan peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2024, yaitu pasangan Anies Baswe dan Moimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibranaka Pemiraka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. kemudian jadwal pemungutan suara pada 15 Februari 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.